Hei hei hei, kembali lagi di JAPA Glitch TV, channel gaming kesayangan kalian, masa? Oke, kembali lagi bersama gue, moderator Luki. Hari ini atau kali ini kita akan membahas tentang starter build, ini ya, backstep ya guys ya. Hari ini pun gue akan meninjam karakter temen gue yang bernama Luka, lihat ya, damage-nya wokil banget guys, sekali backstepnya itu 1,5 juta. Penasaran buildnya kayak gimana? Teksidot. Oke, yang pertama kita bahas dulu stat ya guys ya, oke, statnya itu untuk PvE, fokus ke STR, agi ya, misalnya kalian boleh ke dex atau lag. Kenapa kalian ngambil dex, karena kalau kalian jadi titel rank, dex juga nambah. Ini ya, nambah damage juga, cuman tetap kelipatan damage-nya dari, yang damage yang paling gini dari STR ya. Ntar kita bahas di skill-nya, kenapa seperti itu. Terus laki, kenapa nggak pede bang? Karena cukup ngejar minimal 50% ya guys ya. Kenapa? Karena ntar ada di skill-sigil job-nya, ya itu kalau kalian pakai backstep, itu nambah crit 50%. Ya guys ya, jadi kenapa ngambil cuma 50% doang untuk PvE. Karena ya, kurang lebih kisaran ya 100% atau 120% plus buff ya, karena dia ini juga punya buff ini. Ini buff to side. Kenapa punya ada buff to side, ntar gue jelasin. Ya itu kurang lebih ya ada sampai 118%-an lah ya, dari skill-sigil job-nya guys ya. Itu untuk dari PvE, terus untuk PvP-nya. Nah, di PvP-nya itu kalian hilangkan STR, kalian fokusin gelap. Kenapa? Karena metanya sekarang, itu kan orang critres pada gede ya. Jadi, kalian backup critical, kalian makin gede. Oke, jadi ini udah dari 95% terus 50% lagi, udah 140% lebih ini. Udah oke lah untuk ini. Apa? PvP. Oke, begitu dari lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya skill. Skillnya gimana bang? Oke, yang pertama double attack 10. Kita rosin curse dodge 10. Silt dodge 5. Hiding 10. Wajib banget hiding ya. Backslide 1 dan sisanya envenom buat syarat 40 per 40. Ya, biar bisa lanjut ke rojonya. Rojonya hiding strike 10. Ya, ini buat kalian itu pas gebuk. Selain nambah damage pas gebuk, ya kalian juga nambah ini additional damage addon. Itu real. Auto lah. So, di arrow 1 ini ya. Auto steal ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, cuman di maksimumin sehari cuma 200. Karena addon doang ya. Oke, terus berikutnya ambil power for raid-nya. Jadi, buat kalian auto pas kalian ngegebuk tuh langsung auto juga. Raiding strike ya, guys ya. Gak usah dipijit skill-nya. Ini gak boleh cuman 2 doang. Ngambil 64% chance. Karena ya, maksimum juga cuman 10%. Cukup lah. Karat uang ini 2. Terus kompulsi divcon. Ini juga lumayan buat kalian beli-beli pot atau segala macem kebutuhan di NPC. Terus berikutnya, Rosebow blade mastery 10 ya. Jadi, kalau kalian nak pake senjata kalian. Kalian nambah attack physical 30. Berikutnya, ini adalah stealth level 5. Jadi, kalau kalian hiding nambah movement speed 25%. Oke, gitu. Terus, ini adalah weapon swipe. Jadi, inilah. Kenapa? Ini skill yang membuat kalian trigger bisa jadi melek ataupun jadi rank ya. Pake skill ini. Jadi, kalau pertamanya itu default-nya itu kalian melek. Kalau kalian klik ini, kalian jadi rank. Oke, terus kalian klik lagi. Paling lagi jadi melek. Oke, terus berikutnya itu adalah ini ya. Core C. Ini bagus banget buat TV. Buat kalian nge-pulse mount-mount ataupun musuh kalian di TV. Buat ke dekat kalian dan di mana buat dia gak bisa gerak. Oke, guys ya. Terus berikutnya adalah campaign page. Campaign ini kepake banget. Karena kalau kalian nge-gebuk seseorang ataupun monster yang lagi ada di buff. Kalian dapet 15% increase damage. Berikutnya, backstep. Backstep itu selain nambah ketika meek 10%. Kalau sekitar kalian backstep, ya di backstep ini inter-hit dia critical sama critical damage. Oke, guys ya. Itu sekolah kalian switch jadi rank. Jadi skill-nya itu jadi piercing shot. Oke. Terus berikutnya surprise attack. Nah, ini yang memutihkan kenapa kalian harus tetap main STR. Karena kalau kalian gak attack pas nge-lestance itu skill kalian plus STR bagi 10x100% damage. Dan kalau jadi rank pun tetap patutannya dari STR, tapi bagi 15. Terus ya. Terus berikutnya gravity. Ya, guys ya. Graffiti ini bisa tanpa dia sendiri. Benting gak penting ya. Cuman ya lumayan lah. 5 persen atribut kalau kalian pasang gravity ya. Terus berikutnya ini adalah slainous. Ini juga paling gigih juga ya. Bagus juga nih. Pasti permanent ignore def. Terus 20% dan sis nambah critical damage. Sisnya kalian baca sendiri. Terus berikutnya adalah ini. Counter instinct. Jadi kalau kalian menerima physical damage. Kalian 60% pari selama 5 second. Oke, ini buat pertahanan kalian. Terus berikutnya ini yang penting banget. Itu adalah shadow seeker. Shadow seeker ini kalau kalian hiding. Kalian gak bisa didetect. Tapi kali jadi kalian gak bisa keluar dari hiding. Tapi kalian tetep punya area damage. Oke. Terus last yang paling penting adalah copy. Ini nih. Copy ini ada dua yang paling bagus. Kata gue ya. Pertama itu kalau kalian nge-copy ke Baphomet. Kalian dapet engine deadly poisoner ke 10. Oke. Itu membuat nge-bootstack kalian. Cuma video ini lebih nge-copy ke parau. Yaitu dapet. Ya. Crusade 10. Karena. Dapet all start 10. Reven attack 20%. Crites 10%. Crites damage plus 20%. Sama ignore. Di dev 20%. Gak siap. Begitu. Gak siap. Gak siap. Gak siap. Gak siap. Kita basuh risetnya. Yang pertama itu. Setnya kita pakai adalah. Tears. Kenapa? Tears. Karena setelah dicoba. Image-nya itu lebih gedean. Tears. Kita buktikan aja langsung lah ya. Sekarang ini kita pakai Tears armor ya guys. Terus kita nge-gembuk art. Kita nge-gembuk art. Medium brute. Ini juga senyata. Sudah pakai. Brood sama. Medium ya guys. Oke. Kita terus pakai. Ini. Primen. Kayak. Kita lihat image-nya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ini maksimum. Minimumnya di 140. 144 juta. Maksud gue. Dan maksimumnya di. Fat cam spear. Di 1,6 juta ya. Di 1. Tuh. Bahkan itu. 1,6 juta. Oke. Beda tipis ya guys ya. 1,6 juta. Cuman maksimum. Beda tipis ya. Minimum damage-nya. Sagi bisa kalian lihat. Beda 1,3 jutaan ya. 1,3 jutaan ya. Dan maksimumnya 1,5. Jadi lebih gedean tier. Oke. Terus selanjutnya dari senjata ya. Senjatanya ini. Kolehnya juga ada dua ya guys ya. Kelebihan dari si. Ini. Stalker ini. Enaknya adalah. Kenapa yang pertama itu. Kalian kalau melawan selain. Momon-momon undead. Ataupun shadow. Kalian pakai elf crossblade. Ya guys. Kenapa? Karena ini. Ini udah paling the best. Buat backstep. Ataupun. Ini ya. Ini ya. Backstep. Bisa kalian pakai disini. Backstep sama surprise attack. Kalian nambah ya. Dan kalian mau menyerang. Dari manapun. Kalian dihitungnya. Dari belakang. Oke. Sia. Ini paling the best. Buat all elemen. Selain shadow. Undead. Atau yang lemah-lemah sama holy. Dan kalau untuk kalian. Melawan yang pakai holy. Kalian pakai. Jatuh holy. Karena statnya bagus juga. Buat holy. Ini. Sekarang baca sendiri. Terus berikutnya. ACC nya. Biasa. Karena besi. Seperti yang gue katakan. Damage dia. Itu penambahannya. Dari str. Kalian pakai nail rose. ACC nya. Terus untuk ngebackup attack speed. Kalian. Pake bridge. Oke. Terus sisa kostumnya. Ini sedapatnya dia. Iya. Dapatnya. Cuman intinya itu. Buat ngebackup. SPD kalian itu. Ada di lunaglip. Yang untuk dimuka. Terus sisanya bebas. Nginya bebas. Pokoknya intinya yang nambah. Carilah kostum-kostum. Nambah create damage. Nambah str. Ataupun agi. Ya guys ya. Begitu. Kurang lebih dari equipment. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Selanjutnya. Card ya guys ya. Kita bahas sudah dekat senjata. Seperti biasa. Card senjata itu nyesuai. 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 Kalian hunting dimana. Ataupun ngelawan apa ya. Gimana rest. Sama elemennya. Oke. Terus untuk di armor. Cardnya itu picky ya. Defaultnya picky. Karena nambah str. Oke. Untuk sisanya. Kalian nyesuai elemen lah. Kalau misalkan ton ya guys ya. Untuk di ini. Untuk di back. Atau di ini ya. Bakalan namanya di bahu. Dia pakai card hierarchy card ya guys. Karena nambah lagi dua nih. Yang dari event ya guys ya. Ratu ungu. Lumayan. Sisanya boleh. Pokoknya yang nambah lagi atau str. Bebas lah ya guys ya. Oke. Kalau nggak nambah resisten. Untuk dari bahu. Untuk di kaki. Dia pakai tip bug ya. Buat nge-backup text speed kalian. Ataupun kalian juga bisa pakai. Yang nambah lagi gede juga. Itu adalah matir ya guys ya. Oke. Double matir. Dan nambah HP juga. Oke. Untuk dari mulut. Seperti biasa ya. Joling pupet card ya. Untuk dari kepalanya. Dia fokus di kram card. Karena nambah attack ya guys ya. Terus untuk di muka. Nyesuain. Seperti biasa. Bisa pakai golin. Goblin pupet. Untuk medium. Untuk large-nya. Bisa pakai etka ya guys ya. Untuk di. Ini di back costume. Atau di sayap. Biasa. Kalau misalkan PVE itu deviling pupet card. Atau. Kalau untuk pvp. Deviling pupet card 2. Oke. Untuk dari ACC. Kita bahas ACC. Sebenarnya fokusnya itu kalau mau. Yang nambah attack ya. Cuman kalau dia ini. Lebih ke. Pas auto attack. Nambah skill-skill yang lain juga ya. Jadi dia ngambil injustice. Terus nambil card bongkun. Ya. Buat autobase juga. Terus di satunya lagi. Dia ngambil wine ghost. Biar auto jupele. Biar kalau kalian pvp-in ya. Ngedorong musuh. Terus dia juga pakai steam bomb card. Buat auto red card level 1. Cuman. Kata gue sih. Lebih baik kalian fokus aja. Ke yang full nambah stk. Kayak mantis dan segala macemnya. Oh ya satu lagi. Untuk disini karena belum dapat. Nah ini kalian. Cuman satunya pakai bongkun. Untuk di kostumnya ya. Oke begitulah dari card kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke selanjutnya adalah enchant. Ya. Enchant itu seperti biasa. Paling the best it untuk baju. Bahu. Kaki itu adalah signing ya. Ini punya signing ya kan. Nah dia punya signing. Mungkin kita balikin lagi aja ke ini ya. Stone skin. Ya buat wikipedia damage reduction ya. Ya karena butuh. Cuman kalau kata gue the bestnya itu. Oh adalah signing ya guys ya. Hp itu udah paling di best. Oke untuk di ini. Senjata kalian bisa ngambil fighting spirit. Ataupun kalau kalian mau ngebackup critical kalian. Kita kalian juga bisa ngambil sharp. Oke. Itu. Cuman lebih ngambil ke ini. Fighting spirit. Buat nambah melee attack sama ya. Di access ini juga sama. Oke. Kalian ngambil fighting spirit. Atau kalau mau ngebut critical. Kalian ngambil sharp ya. Biasanya ini bisa dilihat sendiri. Jadi untuk disenjata. Nama ACC itu. Untuk substatenya. Kalau kalian kan ngejar attack ya. Ngejarlah agi ya. Agi ataupun crit. Atau physical attack. Oke. Itu. Untuk. Dari. Kepala. Dia belum dapet nih. Yaitu sebenarnya ngejar. Kalau pvp itu bukan. Kalau misalkan. Untuk pve duel ya. Atau untuk misalkan di muka. Kalau kalian fokus ke pve. Sharp battle. Oke. Jadi kalau kalian mau fokus ke pertahanan. Itu kalian ngambil frontier. Atau divan text. Karena nambah hp. Pertama ya. Di mulut juga sama. Oke. Begitu. Substatenya. Kalian bisa ngejaran nambah attack. Atau pun str. Atau agi. Bagaimana ya. Untuk ngebackup speed kalian. Oke. Pertama disini juga. Oh disini. Antara fit atau lag. Oke. Lalu disini juga sama. Fit atau lag. Atau crit press juga boleh. Oke. Oke. Selanjutnya. Untuk di kostum saya. Kalau misalkan. Kalian pvp. Beacon. Kalau mau ngejar pve duel. Masih duel ya. Dia punya beacon. Nggak masih duel semua. Terus di baju juga sama ya. Kalau kalian ngejar fokus. Pve. 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 Sorry. Ngejar duel. Kalau kalian mau fokus di match. Pve. Kejar beacon. Oke. Begitu dari enchant. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya. Adalah. Veruscore. Guys ya. Veruscore-nya ini. Ini ya. Bisa kalian lihat sendiri. Dua itu fokus pertama itu momentum manajemen. Ya. Seperti biasa. Untuk DPS. DPS. Tipe hit ya. Apalagi juga nge-speel. Yang pokoknya yang basic aginya gede. Itu ngambil momentum manajemen ya. Oke. Terus. Dia juga nanti di bawahnya. Ngambil ini ya. Constanted. Jadi kalau habis hiding. Damage plus 10%. Ya. Ini buat pvp. Sama. Oh iya. Damage kreditannya 10%. Terus. Berikutnya. Kalian ngejar ini juga nih. Corosive arrow atau aggrocing spike. Jadi ini buat juga yang nambah kritika kalian. Di saat kalian pakai piercing shot. Ataupun backstab ya. Pokoknya piercing shot nambah ignore defense 11%. Kalau backstab nambah kritikal. Ya. Skill damage plus 12%. Terus. Skor berikutnya adalah ini ya. Skor berikutnya adalah malis. Ini lah. Kan tadi kalian bisa lihat sendiri. Jadi di pembahasan skill. Kalau kalian ngegebuk. Apa namanya. Ngegebuk orang yang. Ataupun monster yang. Kena di buff damage. Kalian nambah. Ya. Jadi kalian wajib pada. Dapat malis. Terus. Karena dia juga. Jadinya tipe backstab. Ya guys ya. Jadi kalian ngambil mana length. Oke. Begitu. Sekian dari virus core. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Selanjutnya. Path ya guys. Path ya sama lah ya. Intinya kurang lebih sama. Path itu semua. Ats kepakai ya guys ya. Kurang lebih sama. Apalagi untuk ke spd. Dan ngelawan momon. Andet ataupun. Path itu. The best banget semua. Rai. Terus an asal juga bagus. Ya. Untuk kipsnya. Semua kepakai ya. Jadi juga juga. Kalau misalkan kalian mau. MR. Kalian bisa pake manual. Terus kalau misalkan tvp. Juga. Kalian boleh pake ini ya. Ini. Outload. Outload juga kepake. Kepake banget ya. Buat pvp ya guys ya. Pvp ataupun. Ini. Woe buat narik musuh. Oke. Terus untuk. Moment. A nya. Ini. Kalian bisa. Nambil speed. Buat kalian. Biasa ya. Dia itu. Nambah buff. Nambah attack kalian. Kalau untuk nge-recap. Attack speed. Seperti biasa. So, okay. Terus ini juga. Boleh kepake. Si. Ini. Cikat juga. Buat nambah buff. Juga ya guys ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan. Untuk yang limitednya. Udah jelas banget ya. Antara ini ya. Ini antasa B. Itu udah jelas ya. Bisa. Ya. Kalian dicatau sendiri lah. Depan ini. Ini sultan banget. Antasa. Dan si. Si Huan Huan. Ya. Oke juga. Oke. Kurang lebih seperti itulah. Banyak rapid. Sama-sama aja ya. Gimana kalian manage nya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Berikutnya adalah. Vetter autobull. Gak siap. Seperti biasa. Vetter autobull ini. Kalau kalian belum mampu ya. Pertama itu ngejar aja. Tiga kuning. Dua ungu ya. Nah. Tiga kuning. Dua ungu. Raven. Prestige. Prestige. Tapi. Tapi karena kalian sudah kontennya. Udah ada sekarang. Apalagi dari Eden ini. Dari Eden. KM dan Odin Cup. Suri. Dapat vector-veter juga. Apalagi vector putih. Dan juga dari WOE lah. Dan segala macam event. Kalian harusnya bisa. Udah bisa sekarang itu. Empat ungu. Empat kuning. Dua ungu. Empat kuning. Satu ungu ya. Nah ini. Udah bisa pakai Raven. Aus ya guys ya. Bisa kalian lihat sendiri. Doki ini. Fokus di. Ini udah sampai T7 ya. Oke banget ya. Jadi begini. Fokusnya ya. Dia space. Sama time ya. Terus yang putihnya itu. Dia masukin di. Di defense ya. Oke. Jadi yang di attacknya. Fokus kayak gini. Semua. Dan defnya itu. Si character yang putihnya. Itu yang mahalnya dipasang di def. Karena ningkatin attack juga ya. Tambah PvP damage juga. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus yang ungu nya. Seperti biasa. Pasti STF. Terus untuk di ininya. Untuk di yang defense nya. Nggak pakai yang nambah physical attack. Kurang lebih seperti itu dari ini ya. Dari Vector. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke selanjutnya adalah sigil. Oke sigil ini yang bagus untuk sve ya. Apalagi buat ngejar full damage itu kalian. Ini sigil terbaru. Ipral. Saya bisa kalian baca sendiri. Kalau kalian nge skill. Itu kalian untuk skill berikutnya. Increase damage kalian ya. Ini. Gue aja nggak dapet ya. Hoki dapet ya. Dari event kemarin. Oke. Berikutnya itu meteor ya. Jadi kalian damage kalian dari perbedaan HP kalian. Per 5000 ya. Ya maksimum 3%. Ini yang ungunya. Terus yang oranye nya maksimum 5%. Terus berikutnya dia ngambil berserk ya. Berserk ya. Bisa kalian baca sendiri ya. Nambah. Tiap. Ini kak ngegebuk nge-stack ya. Terus berikutnya nambah 5% damage. Oke. Terus untuk di skillnya ngambil peloton bus. Nambah. Ini. Start. Terus kali di klik. Dan ini yang terpentingnya adalah ini. Terus. Skill jobnya. Ini yang seperti gue katakan tadi ya. Bisa dibaca kini. Inflict physical to magic. No reduction 10%. Lama 3% 10%. Start. Dan pas back step. Kalian. Di saat nge-back step dari belakang. Speed. Kalian change 50%. Ya. Begitu. Dan. Inflict negative effect. Kayak 20%. Oke. Ini yang ngebuat. Kenapa gue katakan. Kalian. Jadi. Create kalian minimal 50%. Cukup. Karena kalau udah pake ini. Kalian. Yaitu. Create plus 50%. Oke. Itu untuk dari pve nya. Untuk pvp nya. Beri. Kalau MVP. Ini. Bisa kembali. MVP itu. Fokus. Dia juga ngambil choice miss. Ya guys. Ngambil choice miss. Terus. Ini juga. Ini. Gator spring. Penting gak penting. Ya. Cuman. Boss kan jarang gelap. Dengan kalian kebersek lagi. Atau apa. Cuman. Dia ngambil choice miss. Cuman kalian tau sendiri. Meta. Sekarang ini. Adalah untuk mvp ya. Kalian ngejar damage taken juga. Untuk pvp nya. Oh dia. Ini pvp nya. Dia full regen ya. Full regen. Sama full reduce. Ya. Kenapa dia ngambil 2 ini. Pakai silver soul. Sama immortal. Semua. Singyo dia ini. Yang pasifnya itu. Nambah. Ini ya. Ini gue liat nih. Nambah. Pvp reduction. Ya. Oke. Begitu dari si kill ya. Kita lanjut lagi. Ke pembahasan berikutnya. Oke. Selanjutnya adalah. Auto skill nya. Ya guys. Auto skill nya. Sangat sangat simple. Kalian cukup buff. Ya. True side. Ataupun ntar kalian edp. Plus back step. Ataupun piercing shot. Karena sisa skill nya itu adalah. Situasional ya. Kalian pakai sendiri. Ya guys ya. Oke. Begitu doang ya. Mau baik pvp atau pvp nya. Auto nya kayak gini doang. Ya guys ya. Bisanya itu skill nya dipakai. Gimana situasional keadaan. Oke. Begitu. Oke. Berikutnya. Dan yang terakhir adalah. Preview. Pve. Dan mvp nya. Ya. Kayak gimana. Seci dot. Oke. Inilah kita lagi hunting di reddick ya guys ya. Ini rada tricky juga sebenarnya. Jadi kalian harus nyari posisi. Dimana spawn nya itu. Kita jadi. Kita dibilangkan dia ya. Begitu. Jadi biar. Gau. Vertical kita. Bindu. Seatus persen ya guys ya. Unique nya. Contoh dari buah tangan. Ini. Apa namanya. Bangun. Unique. Ini. Kita lagi hunting di reddick. Oke. Seperti ini. Kalau kalian bocor. Kalian bisa takut. Atau pembahin. GF. Ini. Ini nih. Bermadu. Satu seteng detik kan. Yang membunuhnya ya guys ya. Ke. Seperti ini. Kita yang tahu. Dia itu large ya. Jadi. Sampai. Sampai. Sama minorus. Ya. 400 seriguan. Kalau dari belakang. Kalau dari depan 200. Oke. Berikutnya mvp ya. Kita coba dulu. Ngelawan bapomet ya guys ya. Yang kita pakai. Ini ya. Oli. Crossbow. Sama double straff. Oke. Kita lihat. Lerman neednya berapa ya. Ini kita pause aja. Karena kita harus menyerang dari belakang ya guys. Kita pause. Oke. Kita lihat damage nya berapa. Oke. Yang kita tengok sendiri. Ini kurang lebih. Persekannya hampir 3 juga ya guys ya. Dan berback stepnya itu dari 600. Sampai 700. Sukaan. Oke. Dan ini belum pakai mesh ya. Dan belum ada healer juga. Oke. Begitu untuk lawan bapomet. Kita campurin lagi ke lawan yang kita pakai. Of crossbow blade. Oke. Berikutnya kita ngelawan ini ya. Siapa? Moonlight. Oke. Kita. Kita. Ini kita. Ya. Ini kita. Sudah pakai. Medium. Drove. Dan. Pakai juga. Ini. Elemen. Elemen bonusnya ya. Kita lihat damage nya berapa. Karena dia. tapi enggak usah dari depannya karena kita pakai f-book ada kebicetan punya sendiri ya jenisnya nembus seperti yang terlihat kurang lebih 21,5 jutaan oke dan terkecilnya 1,4 yang jadinya 1,6 Oke udah sampai akhirnya ini lumayan seperti oke kurang lebih satu menitan ya guys ya satu menitan lebih dikit dan di meja hampir tadi 4 jutaan ya guys ya oke kurang lebih seperti itu ya begitulah dari build stalker atau roju tipe backstabnya ya guys ya dengan copycat dari parauh yaitu trusaitnya guys ya semoga membantu ya guys ya bagi kalian yang penasaran dengan build stalker ya oke sekian dulu dari gua jangan lupa subscribe share like dan nyalakan lonceng nha chau bye bye subscribe to choose